Halo assalamualaikum sahabat eva semuanya kali ini saya mau berbagi resep cara masak tumis cumi bunga kucai ala orang taiwan sebelum kalian melanjutkan video ini jangan lupa terus dukung channel fitri helen dengan cara subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian terima kasih oke di video kali ini saya mau berbagi resep cara masak tumis bunga kucai atau bunga bawang nah di taiwan ini salah satu menu favorit ya dan ternyata banyak sekali menu masakan yang dikreasikan dari bunga kucai atau biasa disebut dengan bunga bawang nah biasanya mereka masak ada yang pakai cumi-cumi ada juga yang pakai udang, teri, tahu dan banyak sekali kreasi menu lainnya nah di video kali ini saya mau masak tumis cumi-cumi dengan bunga kucai atau bunga bawang oke untuk bahannya apa aja disini sudah disediakan cumi-cumi bunga kucai wortel nah cuma bahan itu aja ya untuk bumbu perasanya seperti biasa ada garam dan kaldu jamur barusan saya menuangkan yaitu miciu atau arak beras biasanya mereka suka mencampurkan beberapa masakan dengan arak beras nah kenapa setiap kali saya memasak bumbunya atau bahan-bahannya sangat simpel dikarenakan nenek punya komplikasi beberapa penyakit ya seperti gula darah, darah tinggi dan ada penyakit lainnya sehingga saya juga harus masak lebih berhati-hati dalam menaruh bumbu masakan dan ini termasuk salah satu masakan yang menyehatkan nah sahabat Eva ini kita sudah mencampurkan bunga kucainya mungkin di Indonesia juga sudah banyak ya mengkreasikan bunga kucai dengan berbagai menu masakan lainnya dan disini adalah salah satu menu favorit orang Taiwan loh untuk masak tumis cumi-cumi bunga kucai tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ini kurang lebih 5 menitan sudah matang ya jadi tidak perlu sampai lunak atau layu karena itu lebih sedap rasanya dan sangat gurih oke sahabat Eva untuk video kali ini cukup simpel kan bahan-bahan dan cara masaknya nah kalian bisa komentar di kolom komen menu apa lagi yang bakalan saya masak oke kalian jangan lupa terus dukung channel ini ini dia tumis cumi bunga kucai yang sudah matang jadi tidak perlu lama ya cukup 5 menitan saja sudah siap dihidangkan wah rasanya seperti apa kalian wajib cobain mbah ini yang oke terima kasih sahabat eva jika ada waktu memungkinkan insyaallah semoga saya bisa terus aktif mengupload membuat konten entah itu tentang masakan kuliner atau tips membangun rumah dan untuk konten-konten lainnya karena memang di channel saya ini masih campur-campur ya tidak fokus di salah satu konten saja dan semua yang ada di konten-konten saya itu selama berada di taiwan ya insyaallah jika saya pulang nanti ke Indonesia saya akan melanjutkan konten-konten yang mungkin tidak jauh berbeda dari konten sebelumnya mungkin icip-icip kuliner masakan yang ada di Indonesia tempat pariwisatanya atau daily vlog setiap hari ya tentang pekerjaan rumah atau aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga selamat menikmati 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 Terima kasih.